Pertama adalah terkait dengan tujuan pendidikan, untuk tujuan atau targetnya. Ini kita bisa tarik, kita bisa simpulkan, kita bisa mendapatkan apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah ketika kemudian Allah itu menciptakan manusia dan kemudian lahir manusia-manusia baru itu seharusnya mereka itu ada pada posisinya seperti apa. Maka dalam dua kota ini, ibu bisa lihat yang di sebelah kanan itu adalah beberapa dalil yang bisa menjadi rujukan untuk mendapatkan gambaran profil atau visi generasi atau manusia yang ada dalam Islam. Yang pertama bahwa manusia itu ketika diciptakan oleh Allah, dia membawa visi penciptaan sebagai hamba Allah seperti yang ada pada suratatatatatatimah 6, disana Allah berfirman Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berpada-padaku. Kalau di dalam Al-Bukhara 30, kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam, itu dengan diberi sebuah penjelasan bahwa Adam itu adalah makhluk ciptaan Allah yang akan diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi gitu ya, yang memimpin untuk mengelola bumi sebagaimana arahan atau tuntunan yang diberikan oleh seorang pencipta manusia dan bumi ini. Dalam ini adalah Allah. Lalu yang kedua bahwa setiap manusia-manusia yang lahir itu Allah ciptakan awalnya adalah dalam keadaan fitrah, hadis-hadis tentang fitrah seperti Setiap bayi yang lahir selalu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tanya yang akan membuatnya menjadi seorang Yahudika, Nasronika, Majusika. Fitrahnya manusia itu adalah dia akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Maka kita harus kemudian menjaga fitrah para manusia-manusia, generasi-generasi baru itu untuk kemudian menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahwa generasi dalam Islam itu harus bisa menjadi para pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Berarti kan dia juga orang yang bertakwa. Kita bahkan diajarkan untuk berdoa, berarti meminta, punya harapan, berusaha merealisir anak-anak yang mutakina imamah. Yang ketiga. Lalu yang keempat, bahwa kita dilarang, diharamkan, meninggalkan di belakang kita itu generasi yang lemah. Berarti sebaliknya kita diperintahkan untuk melahirkan generasi-generasi yang tangguh atau kuat. Dan yang terakhir, ada tugas yang melekat kepada kaum muslimin, yang itu kemudian menjadikan mereka sebagai khairu umah, okhrijatlinas, sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia, ketika mereka itu melaksanakan tanggung jawab atau tugas beramar ma'ruf nahimungkar. Maka dari situ kita kemudian bisa merumuskan tujuan pendidikan dalam Islam itu satu adalah untuk mewujudkan manusia-manusia yang bersahsia Islam, berkeperbadian Islam. Kalau bahasa umumnya itu orang-orang anak-anak yang solih, yang solih, yang taat kepada Allah, yang dia itu senantiasa melaksanakan apa perintah, dan apa perintah umat meninggalkan seluruh larangan Allah. Mereka tidak hanya baik untuk diri mereka sendiri, karena di situ ada juga tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang ada di sekitarnya. Tadi kan muslih, kalau tadi ada bahasa melakukan amar ma'ruf nahimungkar. Mereka harus berkipar di tengah-tengah kehidupan, maka mereka pasti harus menguasai sains, tech, skill-skill yang mereka butuhkan untuk hidup. Bagaimana pekerja, bagaimana memakmurkan bumi, bagaimana mengelola urusan-urusan kehidupan-kehidupan masyarakat yang macam-macam. Ketika kemudian menghasil mengelola hutan, mengelola sungai, menghasilkan listrik, bagaimana mengelola nuker, dan seterusnya. Itu harus kemudian dikuasai. Dari yang sifatnya itu remeh terkait dengan urusan personal, misalkan skill kehidupan itu termasuk adalah bagaimana dia punya kemandirian untuk berpakaian, membersihkan rumah, menyiapkan makanan saya pada level mengelola kehidupan secara umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan di situ kemudian akan menisjahakan tidak semua dari kita itu kemudian akan memiliki profil khas yang tertentu, yang itu pada semua bidang. Tidak mungkin kita memiliki misalkan kepakaran, keahlian, keprofesional pada semua bidang. Pasti kemudian di situ akan ada profil pengoban amanah tertentu yang kemudian akan kita miliki. Jadi di situ kita lihat ada target yang sifatnya itu harus ada terhalisir pada setiap anak-anak kita. Itu saya disebut dengan profil dasar. Dan ada profil tambahan atau profil khususnya. Profil dasarnya itu adalah setiap anak itu harus solih, muslih, harus berkebibadian Islam, harus menjadi orang yang sanggup melakukan amal-amal rufna yang mungkar juga. Menjadi pengembangan kebenaran. Tetapi kemudian mereka, orang-orang yang solih-solih ini, ada yang boleh menjadi dokter, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi montir, ada yang menjadi guru, dosen, dan seterusnya. Nah, tidak semua harus jadi guru, tidak semua harus jadi dokter, tidak semua harus jadi ulama. Tetapi kalau semuanya wajib soleh, wajib muslih, semuanya wajib berkebibadian Islam, semuanya wajib taat. Maka ini nanti juga akan membuat kita memahami bahwa tidak dikenal yang namanya minat dan bakat, kalau itu dalam kerangka membentuk profil dasar. Ini enggak bakat yang anak saya ini jadi soleh itu. Makanya dia memang kalau untuk sholat, dia itu enggak kurang taat karena kurang bakat di situ, atau kurang minat. Enggak ada, kalau konsep seperti itu enggak ada. Jadi kalau terkait dengan pembentukan kebibadian Islam, itu enggak ada yang namanya dikenal minat dan bakat. Semuanya harus seperti itu, profil dasar itu. Tapi kalau kemudian terkait dengan profil tambahan tertentu, nah di situ memang kemudian ada kelebihan dan kekurangan, ada variasi pada masing-masing orang.